Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, hari ini gue ngebadak kameranya Mamat dan Marcel, gue Molan dan ini siapa? Iras, namanya unik juga ya Iras. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau ngadik kerjaan sih, karena kita kurang kerjaan. Oh ya Mamat mana ya? Kita cari, kita cari, kita cari, kita cari, kita cari. Gimana Mamat? Kok Mamat? Berayu. Gimana nih? Mamat berbaba. Wah itu orangnya tuh. Lu ngapain Mat? Kesambet. Wah guys, dia kesambet guys, lihat mukanya guys. Ngapain? Lu ngapain Mat? Gue lagi liatin ikan-ikan gue, tapi gue gak kasih liat ke kalian dulu. Gue mau... Halo Sobat Amis, balik lagi sama gue, Rachmat. Dan gue Molan, tadi udah bilang ngebaca kameranya. Oke, jadi di video kali ini, kita gak kemana-mana ya. Gue mau kasih tau kalian, bahwa pokok kita itu kedatangan spesies ikan daru. Kalian mau tau itu ikan apa? Kalau kalian mau tau, gue minta sama kalian dulu, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini. Di-like juga, jangan di-skip-skip guys. Oke, karena kita sedang menuju ke 10.000 subscriber, kita mau giveaway. Givewainya apa, Alan? Givewainya Pari Black Diamond. Untuk kalian. Oke, jadi gue hari ini, gue lagi pantau ikan gue. Kalian bisa lihat ada bak nih, gede nih. Kalian bisa lihat kan. Nah, isinya itu adalah ikan. Ini ada siapa nih, Mak? Ini ada di-kak, lagi bikin, lagi bikin, lagi bikin aquascape. Bagi mainan nih. Ini tim mainan. Tim dari divisi aquascape. Bagi-an aquascape. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini ada juga nih, yang lagi proses juga nih, aquascape ini. Jadi gue mau nunjukin ke kalian itu ikannya adalah sturgeon. Kalian bisa lihat. Oke, gue bakal kasih tau ke kalian apa itu sturgeon. Sturgeon itu adalah ikan acipenser. Acipenser itu terdiri dari banyak jenis. Tapi yang masuk ke Indonesia itu setau gue hanya sedikit. Yang gue tau masuk ke Indonesia itu ada jenis beluga, jenis diamond, jenis rutenus. Dan masih ada beberapa jenis. Tapi itu agak jarang masuk ke Indonesia. Nah, yang paling sering kalian lihat itu di toko-toko ikan atau di penjual ikan itu jenisnya jenis rutenus guys. Jenis rutenus itu jenis yang dibilang itu yang gimana ya? Yang umum lah. Kalau yang ini, ini jenisnya jenis diamond. Nah, ini jenis diamond. Kalau yang ini rutenus kalian lihat. Itu kayak ada diamond-diamondnya ya. Nah, jenis diamond ini adalah jenis sturgeon yang menghasilkan. Kalau kalian tau di restoran itu ada telur kaviar. Dan inilah ikan yang menghasilkan telur kaviar yang mahal itu guys. Tapi dengan catatan, kalau dia sudah besar. Tapi kalau masih seukuran ini masih belum ada untuk memproduksi telur-telurnya. Nah, ikan ini tergolong ikan di subtropis ya guys. Bukan ikan tropis. Kalau ikan subtropis itu ikan yang airnya itu suhunya itu suhu dingin. Bukan suhu panas gitu. Dan dia di bagian antara Amerika Utara yang daerah-daerah dingin dan ada juga yang di Rusia juga ada. Nah, untuk ikan ini panjangnya itu di alam itu ada sekitar 2 meter sampai 3,5 meter guys. Ikan monster juga. Betul, ikan monster juga. Cuman ini tergolong ikan purba guys. Ini ikan purba. Dan ikannya ini gak makan daging, gak makan sejenis predator bukan. Dia hanya makan cacing dan pelet. Nanti gue akan tunjukin ke kalian cara makan di orang itu seperti apa. Dan ikan orang. Oh iya ikan. Dan ikan ini itu gue kan taruh kan kalian bisa lihat. Gue taruh di outdoor. Tuh panas banget. Kenapa gue bisa taruh di outdoor? Karena ikan ini udah ternakan Asia guys. Nah, kalau misalnya ikan ini sudah ternakan Asia. Ya, otomatis ikan ini akan beradaptasi dengan suhu di Asia yang agak begitu panas guys. Ya kan? Nanti setilas gue akan angkat. Satu ekor lebih jelas untuk kalian lihat. Gue mau kasih tau tips untuk kalian. Ikan ini, kalau ikan subtropis itu gak ada obatnya. Kalau dia sakit, obatnya itu harus dingin. Bukan kalian kasih obat, kasih apa, ini gak bakal bisa. Karena berbeda. Kalau kita kasih obat, otomatis air harus hangat. Dan supaya bakteri itu mati. Tapi kalau ikan tropis, kebalikannya. Kita harus kasih dingin sekali. Tapi kalian bisa lihat, gue gak taruh kipas angin sama sekali. Kalian bisa lihat nih. Ini sudah suhu stabil. Ini suhu stabil, sekitar 2728 lah. Nah, kalau kalian gak percaya, gue ada alat. Buat ngukur corona. Buat dia nih. Oh bukan, ngukur suhu. Ini kalian bisa lihat, gue akan tembak ke air. Dan gue akan scan, kalian bisa lihat berapa suhunya. Kalian bisa lihat, suhunya 27. Ini alatnya asli ya, guys. Asli. Ini kalau kecangan beda. Kalau dilepas, kita tembak air. 27. Ya. Ini asli. Biasanya ikan ini tuh, dia itu di sekitaran, kalau di daerah Rusia atau daerah-daerah Amerika Utara itu kan, pasti kan dingin. Itu sekitar, bisa sekitar 15 sampai 17. derajat. Untuk air. Tapi kalau gue taruhnya di outdoor seperti ini, gue gak pakai kipas angin. Suhunya, suhu udah 27-28. Cukup. Nah, karena dia ternakan-ternakan Asia, guys. Bukan kita tangkap langsung dari alam. Boxing itu gak akan bisa. Jadi kalau yang ternakan itu lebih mudah beradaptasi? Betul. Karena sudah ternakan Asia, dia udah beradaptasi di suhu-suhu Asia. Itu, guys. Nah, kalian bisa lihat. Oke, gue bakal tunjukin ke kalian semua. Penampakan ikan ini dari... Gue pegang pakai tangan. Mau gue gendong? Mau gue gendong. Gue selalu gendong ikan gue. Karena saking sayang. Karena saking sayang. Gendong-gendong tuh, guys. Apalagi yang lain. Betul. Kecuali yang ini. Gue gak, gue gak serok. Juni, kenapa dia gak amat? Wah. Untuk kalian yang mau tahu IG-nya, kan kemarin-kemarin ada tuh ada yang nanya IG-nya dia. Kalian bisa DM langsung ke dia nanti kalau dia mau kasih IG-nya ke kalian. Oke? Ikutin gue terus. Guys, kali ini gue gak mau nangkep ya. Kali ini gue mau nyiksa dia. Gue mau suruh dia yang nangkep. Kali-kali belajar. Jangan cuma duduk doang dikasih. Ini gak susah, Pak. Oke, katanya gak susah. Seroknya belan-belan. Aku pakai hati loh ini. Loh, Mat. Dia nerok aja pakai hati, guys. Apalagi apa? Pasangannya. Ini kalian bisa lihat. Ini ikannya. Perangnya, perangnya. Nah, ini jenisnya. Haci Pencer Diamond, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Ini ikan termasuk langkah juga ya? Ini ikan purba. Ikan langkah. Di sini ukurannya jumbo-jumbo. Nah, ini ukurannya sekitar 45 cm sampai 55 cm. Ya, guys. Nah, ikan ini tergolong ikan yang agak susah untuk dikembang biakan. Biasanya itu dia satu tahun sekali untuk beranaknya. Itu, guys. Jadi, kalau kalian pengen dengan ikan ini bisa DM ke kita. Ya kan? Atau bisa kontak gue langsung atau kontak Marsha langsung. Gue bakal taruh nomor gue berdua di deskripsi. Ya, bang? Kita bisa. Kalau untuk pengiriman, kalian gak usah takut. Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Kita kasih garansi, Mat, ya? Iya, betul. Garansi. Cuman syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku. Oke. Yang ini jenis diamond. Kalau untuk jenis rutenus itu gak bisa terlalu besar. Setahu gue ya, guys. Karena jenis-jenis untuk sturgeon atau waci penser itu ada jenis-jenis tertentu yang bisa gede maksimal. Cuman kalau setahu gue, untuk jenis sturgeon yang paling besar itu jenis yang diamond. Gitu. Tapi kalau kalian lebih ada yang lebih paham, bisa komen. Karena gue sendiri gue memberitahu apa yang gue tahu. Tapi gue bukan yang paling tahu. Gitu. Oke. Gue lagi suruh tim gue untuk siapin makanannya. Jadi kalau kalian mau lihat nanti makanannya, ikutin kita terus. Oke. Mat, lo lagi ngonten, Mat. Iya. Lo ngapain? Jadi Mama hari ini ulang tahun. Semoga lanjutkan selalu. Makasih. Hari ini kita shooting tahun 8 Juni. Mama telah tahu. Hari ini fansnya banyak. Ada yang ngirimin Starbucks 2 liter. Ada yang ngirimin pizza tanpa nama. Ada yang ngirimin Dunkin. Wih, gue tahu semua. Gue sengaja gue datang sore. Ngeri fansnya, Mama. Apaan tadi pagi-pagi luarin pizza. Udah abis dong, gue gak kebagian dong. Udah, kata gue waktunya bangat. Bener. Tengar? Gak bener. Lu tahu yang nanti siapa? Tahu. Pizza siapa? Ada lah. Ransial. Tuh kan. Tuh kan. Kalau Starbucks siapa? Starbucks ada juga Ransial. Gue dengar namanya Lala. Lala poh. Gue, aku poh-nya poh. Lala poh. Yaudah, lanjut. Tenang shooting. Oke. Kita bakal kasih makan ikannya. Kalian bisa lihat. Ini pelet. Sinking. Buat kalian. Mau sinking itu sinking apa aja. Yang penting baunya agak lumayan. Dan biasanya sih gue kasih makannya pelet-nya pelet koi. Yang tenggelam. Nah. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh, baunya nengat banget guys. Baunya nengat. Kalau kalian disini pasti ini baunya anus banget gitu ya. Betul. Oke. Kita langsung kasih makan aja yuk ikannya yuk. Kalau kaki penser itu makannya gak usah terlalu kasih makan banyak guys. Kasih makan secukupnya aja. Biasanya kalau kita pelet sedang habisnya kita bisa kasih makan kaki melutu juga. Nah. Berhubung lebih simpel kita kasih makan pelet. Gue akan kasih kalian. Kasih lihat kalian makannya pelet. Betul lah. Tuh. Nah. Kita kasih. Ini kan. Dikit aja dulu. Kita pancing. Kita lempar. Tuh. Kalau kalian datang dan makan guys. Udah udah mulai ngumpul. Nah tuh udah lagi makan lho. Tuh siapa yang lewat. Nah tuh makan lho. Tuh. Kalian bisa lihat kan. Jadi untuk semua ikannya kita kasih porsi yang cukup guys. Tidak bisa langsung kalian kasihnya langsung serauk. Serauk banyak begitu. Takutnya airnya bisa kotor. Dan bau. Gitu sobat-sobat amis. Kasih lagi. Kita lemparin ke tengah. Dan ingat untuk kalian intinya. Kalau kalian mau taruh di outdoor itu bisa juga. Tapi dengan contotan tergantung daerahnya guys. Kalau kalian taruhnya di daerah Bandung. Daerah Malang. Batu. Bogor. Bisa. Itu kan daerah kan meskipun mataharinya terik. Tapi cuacanya dingin. Ya kan. Meskipun dia ternakan Asia. Tetap suhunya itu gak bisa sampai panasnya 32-34 derajat guys. Karena emang dari dasar ikan ini emang dari ikan subtropis. Nah dia bisa bertahan di suhu paling-paling maksimal itu 28-29 guys. Untuk suhu dalam ruangan. Nah kalau yang asli benar-benar dari Amerika utaranya atau Rusia-nya. Itu nyampe ke Indonesia pun harus benar-benar air yang benar-benar dingin guys. Gak bisa langsung tindak ke suhu yang 27-28 seperti ini. Karena kalau yang ini kan udah ternakan Indonesia. Ternakan Asia. Yang tadi itu yang dimaksud kasih itu yang tangkapan langsung dari alamnya. Ya betul. Yang tangkapan dari langsungnya. Dari alamnya. Jadi kalau misalnya ada. Gue ada salah kata. Atau ada apa. Kalian bisa komen di bawah komentar. Atau kalian mau tanya-tanya. Kalian mau tanya-tanya bisa DM. Di IG kita. Atau langsung. PM Whatsapp juga boleh. Whatsapp. Gue bakal taruh nomornya nomor-nomor gue. Dan untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di like. Di subscribe. Inget guys. Subscribe ya guys. Ya. Kita sedang menuju ke 10 ribu nih. Ya kan. Benar. Benar. Gue gak. Gue sama Marcel gak tangkung. Gue langsung kasih ke kalian Black Diamond lah. Dan IG-nya. Dan follow IG kita. IG kita di fish.furious. Nih. Kalian bisa lihat. Nih. Ya. Oke guys. Sampai disini dulu video kali ini. See you next video. Dan salam amis. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!